Hai Mill Squad, ketemuan lagi di The Next Level Podcast bareng sama Jerry Arvino dan gue kali ini punya tamu yang spesial kalau ngeliat di scrolling ya, di komen-komen Youtube yang ada interview dia atau mungkin di sosial medianya dan lain sebagainya itu ada komen yang cukup familiar dan cukup sering diomongin orang yaitu prinsip kehidupan yaitu harta tahta Safira Ika selamat datang Safira Ika hai mungkin bisa agak diubah jadi Bileka Tunggal Ika berbeda-beda tapi tetap ngefans sama Safira Ika gue kasih saran tuh buat kalian kalau nulis komentar apa kabar? hai, baik Alhamdulillah gimana lagi sibuk kebanyakan? karena kan banyak orang yang mempertanyakan pastikan soal gak ada liga nih terus atlet-atletnya pada sibuk ngapain nih? kalau untuk akhir-akhir ini aku bersama tim sedang ada untuk mempersiapkan pon untuk aku sendiri membelajari DKI Jakarta berarti barang kamu siapa aja tuh DKI Jakarta? ada Biopati terus ada Sefa Imut ada Sabrina Sabrina The Wrestler itu ya yang lagi U17 ya ya iya aku sempat ngobrol juga gitu jadi persiapan untuk pon akhir 2024 kalau gak salah ya? iya benar iya 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 jadi untuk kembali merebut medali emas ya? benar banget yang lalu kan bukan DKI kan? bukan lahir di Surabaya sih tapi sekarang domisili sama KTP di DKI Jakarta hmm domisili KTP di DKI Jakarta tapi lahirnya Surabaya karena ada banyak juga yang orang mikir tuh lahirnya di Bangka Belitung karena kan waktu itu sempat main buat Bangka Belitung benar-benar di Nusantara ya? Piala Nusantara kalau misalnya? Piala Pertiwi Piala Pertiwi, oke sempat 2 atau 3 tahun main buat Bangka Belitung jadi orang banyak berspekulasi kalau aku asli Bangka Belitung padahal Suraboyo padahal Arek Suraboyo Arek Suraboyo wani salam satu nyali gitu dan ini ya buat yang lo yang aku suka sama Safira Ika Putri itu namanya gak berhenti sama situ aja ternyata ada Safira Ika Putri Kartini benar karena lahir pun di 21 April iya benar 21 April jadi itu asal-asal namanya gara-gara tanggal lahir? iya karena tanggal lahir oh gila kita beda 2 hari loh aku 19 April apakah aku kartono iya iya tapi bisa gitu ya Kartini kan memperjuangkan apa ya wanita gitu emansipasi nah sekarang kamu juga memperjuangkan merah putih bener pak buat Indonesia gitu tapi kamu kata denger-denger keluarganya atlet juga jadi di support gitu iya benar keluarga aku atlet juga apa? atlet mama voli terus papa pernah main bola juga dan sekarang ngelatih sampai tahap apa mereka? mama tuh dulu waktu itu sampai kayak porf-porf gitu-gitu deh untuk daerah pekan nasional kayak gitu juga jatim berarti? iya jatim mereka jatim kalau papa cuman kayak waktu itu pernah sempat ikut persebaya kayaknya terus sekarang ngelatih sih dan voli bola terus kamunya bola nih awalnya aku gak main bola nah gimana tuh? awalnya aku pemain badminton lah? iya serius tadi melancing juga ya jadi orang tua voli bola badminton itu gimana awalnya? maksudnya karena suka gitu karena kan biasanya kalau orang tua yang ngajarinnya ya emang yang mereka mainkan gitu kan kenapa bisa badminton sebenernya? enggak mereka kan sebenernya support mau apapun olahraganya yang penting aku melakukannya dengan happy dengan senang jadi kayak oke kamu suka olahraga apa jadi nanti mama sama papa tinggal support aja gitu terus awalnya gimana? maksudnya apakah di rumah ada raket atau dulu tuh disering kayak main badminton sama kakek kan terus kok suka ya kok nyaman kok happy aku seneng gitu akhirnya mama sama papa tuh ikutin aku di PB ada kayak persatuan kayak badminton gitu lah ada kayak SSB kalau di bola SSB gitu nah akhirnya ikut selama 1 tahun 2 tahun sampai mau ikut kayak ke jurnas gitu padahal masih umur 10 tahun waktu itu? iya 10 tahun terus akhirnya ada tragedi tangan aku patah atau kayak dislod gitu deh wow ini masih jatoh iya jatoh jatoh pas kayak kepleset gitu terus tanganku kayak gini aduh terus akhirnya yaudah kayak sempet ngedown kan diperiksain ke RS segala macem bukan badminton nih jalan hidup aku ternyata gitu ya aku mikirnya tapi kayak apa lagi ya yang bisa digunain di badan aku buat olahraga aku mikir kayak gitu aku punya adek cowok adek cowok aku lagi latihan di SSB aku nonton dengan tangan aku yang diperban gitu SSB-nya cowok dong berarti ya cowok cowok di Surabaya nih di Surabaya oke terus kayak aku ngelihat oke kok seru ya mainnya bareng-bareng waktu itu badminton soalnya sendiri kan oh iya sendiri terus kayak main bola bareng-bareng temen banyak iya akhirnya pas aku udah recovery tangan udah mendingan akhirnya aku ikutlah coba SSB bareng cowok aku sendiri cewek wow jadi berangkatnya sama adek gitu iya berangkatnya sama adek dianterin papa terus akhirnya apa namanya pertamanya gak dibolehin sama mama papa ini kayaknya olahraganya terlalu keras kamu aja barusan patah terus kamu ikut main bola yang menurut papa sama mama tuh olahraganya emang buat cowok karena kan keras banget kan banyak resikonya terus aku bilang apa? terus aku diem dulu mikir sebenernya emang iya ya cuman ke aku mau coba dulu deh maap pak gitu kan tapi mereka belum restuin kayak aku seminggu masih latihan dua atau tiga kali aja jadi mereka masih belum sepenuh hati support iya belum sepenuh hati kadang dilarang jangan latihan jangan latihan gitu jadi kamu umur dulu berarti belasan ya? iya sebelas sebelas lah langsung itu main bola langsung terus ternyata pas udah main kan tadi badminton ternyata enak nyaman pas main bola juga ngerasa yang sama? pas main bola pertamanya agak susah ya karena kan dengan bola dan bareng-bareng sama cowok terus kayak banyak yang bully juga lah karena kecewek enggak biasanya kayak gitu kan suka gak dipansing kan? iya masih kayak gitu kek maksudnya masih kecil kan suka ini juga iya aku gak diajar gitu kan iya aku gak dikasih bolanya gitu-gitu kan terus? terus akhirnya kayak aku bilang ke papa sama ke papa sih kayak aku pengen terkunci main bola tolong di support minta doa restunya aku bilang gitu siapa tau ini jalan ku menuju ke kesuksesan wah apa momen nih? maksudnya sampe kayaknya ini bola deh jalan hidupku gitu waktu itu aku merasa kayak karena tadi kan struggle kan? maksudnya gak dipassing terus main sama cowok kok bisa tiba-tiba kamu kayak iya oke aku akan main bola semakin semakin susah itu semakin tantangan buat aku semakin iya sudah semakin susah caranya semakin aku mau buat belajar apapun itu ke challenge gitu iya ke challenge kayak wah ini susah banget fix gue mau main ini sih kayak gitu sih jadi suka ambil resiko ya bener lagi kalau bilang bola warna ga keras gitu kamu bisa bilang ke papa mama iya sekalian tinju boleh iya waktu itu semakin tembela diri gitu oh iya kayak ah gak enggak iya iya terus akhirnya main bola akhirnya udah bilang ke papa mama terus mereka gimana? dengan berasa hati kayak yaudah kayak papa mama berusaha buat support gimana penkeadaannya papa doain sama mama semoga gak sampe terjadi resiko yang terlalu berlebihan gitu kan dan kamu tuh kan berarti tadi mainnya sama ade nih berarti kamu tuh anak pertama ya kalau gak salah ya? iya anak pertama satu dari tiga bersaudara iya terus berarti pernah gak mama kamu gitu ya ngomong kayak kak main volley aja kayak kayak mama gitu iya adeku yang ketiga sih digituin jangan main bola ya soal entah aku oh cewek juga? main volley aja ya? iya gitu padahal kan sama-sama bola ya kan kalau kena cemes juga sama aja sakit iya iya terus kamu akhirnya SSB itu iya SSB Buana Putra? iya bener-bener Buana Putra terus kamu yang di Presida itu? itu SSB khusus cewek yang aku baru ketemu tuh setelah lama jadi aku sama cowok dulu baru kayak aduh gak ada tim cewek nih di di Surabaya sederhana terus kayak baru dua atau tiga tahun aku baru ketemu klub itu terus ada putri? iya ke papaku tolong dong aku minta latihan tambahan biar aku gak bego-bego banget main bolanya karena kan namanya cowok aku cewek jadi kan aku harus tetep kuat sih oh karena papa pelatih kan? iya jadi kayak ajarin langsung di rumah iya jadi udahlah kita latihan tambahan jadi kayak gitu latihan setiap hari gimana tuh biasanya? maksudnya di lapangan juga? iya di lapangan sama adikku juga kan jadi kita berdua sama papa yang ajarin pake kun oh tuh drilling gitu? iya drilling semua ya wow gila support banget iya support banget akhirnya support banget iya terus denger-dengar kamu sempat home schooling? iya dong SMA karena kita full jadwal timnas oh udah masuk timnas jadi biasanya tuh gimana sih pagi sampe sore gitu ya abis latihan atau? iya jadi sekolahnya cuman tiga jam aja online ya online paling cuman pas kalau ujian baru kita langsung ke sekolahnya tapi juga yang mungkin kalau lo suka sama Ika ya harus tau nih bahwa bukan cuma soal awal itu main badminton atau sempat main sama cowok juga ya di SSB tapi juga kamu pernah main futsal? pernah nah itu gimana ceritanya kok? udah bola udah dapet fokus yang cewek tapi cobain futsal lah gitu waktu itu patah hati sama sepak bola wah kenapa? karena sempat kamu main bola apa? olahraganya malah? olahraganya waktu itu sempat masuk timnas pertama kali umur 13 ya tahun 14 tahun oke tapi PSSI lagi dibukuin jadi kita gak berangkat FF disitulah kayak ah males banget main bola gitu jadi akhirnya kamu geser nih futsal dulu deh akhirnya kayak ayo udah deh rehat sejenak dari sepak bola namanya masih kecil kan kayak udah main lain aja iya 13 atau 12 tahun masih sempe kelas 1 kayaknya dan itu ada peran mama ya yang ibu atau mama dari mama ya bilang kamu jangan patah semangat iya kayak bilang kasih tau kamu kan dulu yang memilih jalan ini kamu harus tetap berjuang gak boleh gak boleh lemah gitu lah ngasih taunya akhirnya futsal? akhirnya iya mama yang anterin aku ke gore futsal latihan-latihan di laman futsal eh malah namanya juga udah ada basic bola kan jadi kan ya udah hampir sama mainnya adaptasinya gimana? menurut aku cukup gampang ya cukup mudah dan gak terlalu lama langsung main di Liga Pro wah iya oh om mereka ada Liga Pro rutin ya ada Liga Pro kan setiap tahun gak maksudnya di usia isi gitu? gak ada senior aku kayak paling kecil sendiri aku 12 tahun terus kayak senior aku udah 30 udah 25 ada tapi 13 tahun kamu bisa ikut masuk tim itu ya? iya 13 aku udah masuk tim iya iya itu di? itu waktu itu di Lombok pertama kali kalau gak salah ya gak maksudnya Liga Pro nya nama tim ya NPS Surabaya oh jadi tim Surabaya juga tapi main di Lombok iya kan putaran kan tiap putaran kita main di Makassar di Jogja di Jakarta gitu jadi dari usia yang segitu dininya kamu udah udah main pro iya udah main pro dan exploring series ya udah pindah kemana-mana gitu kan bener-bener gitu terus baru abis itu kamu oh ini ngomongin soal futsal ya jadi kan aku sempet nanya di sosmed ya kan mau nanya apa ke Ika gitu ada Coach Andre Piesa iya yang pernah ngobrol juga sama aku disini dia bilang dulu pernah main futsal main di tim apa aja katanya gitu iya aku waktu itu pernah trial ya di JK Angels timnya Coach Andre kamu masih kecil banget ya kayak Coach gak ngira kalau kamu umurmu masih sekecil ini tapi kamu udah ada bakat akhirnya dibina sama Coach Andre Piesa juga ikut latihan sama tim JK Angels yang waktu itu jaya-jayaan JK Angels dan kayak mereka terus mimpin peringkat pertama gitu loh tim aku kan kayak peringkat 4 atau 5 gitu jadi kayak bangga banget bisa ikut latihan padahal kayak aku baru main futsal ini berarti setelah pas di Surabaya NPS itu baru ke JK Angels iya berarti ini sebenernya Coach Andre tau kamu dong ya tau ini masalahnya aja nih iseng aja iseng iya iseng iseng iya akhirnya futsal terus akhirnya kayak sekarang nih balik lagi ke sepak bola itu gimana rutenya karena kamu tuh adaptasi terus juga ya maksudnya pindah-pindah ganti olahraga gitu main bola lagi tuh karena waktu itu ikut cowok lagi jadi aku tetep dua futsal iya main bola iya tapi main bolanya sama cowok karena yang cewek gak jalan main bolanya sama cowok ikut danon cup itu usia-usia belasan masih usia-usia belasan ikut danon cup dan turna main-turna main cowok lainnya aku ikutin semuanya biar kayak gak mati skillnya dan fisik segala macem tuh tim Surabaya juga iya tim Surabaya tim Malang juga pernah itu kasih HBS ya kalau gak salah iya itu kamu berarti bisa dua gitu jadi kamu main di NPS sama HBS iya barengan barengan jadi misalnya kalau siang kan futsal kalau siang-siang tuh futsal terus sorenya kalau gak malem baru main bola oh double job maksudnya bingung gak sih adaptasinya maksudnya kan di waktu yang bersamaan aturannya beda terus adaptasi oke futsal aku langsung berubah Safira Ika versi futsal kayak gitu iya mungkin ya mamaku juga support ngantrin-ngantrin kayak ayah mbak kamu gak boleh capek karena kan itu anak kecil ya kayaknya jangan banyak kebanyakan main mendingan kamu isi sama kegiatan yang positif olahraga kayak gitu kayaknya mama selalu bilang gak apa-apa kamu olahraga yang banyak aja biar kayak gak kayak temen-temennya kebanyakan main kayak gitu iya iya terus kalau dari apa ya karir kamu nih perjalanan karirnya kan kamu tuh di HBS Persebaya terus Persikabu Kartini ya terus Arema Persis Solo moment terakhir gitu sekarang sih masih rahasia timnya ada lah ada lah nanti ya tunggu pengumumannya aja ya nah itu gimana cerita perjalanan karir kamu di klub dari mungkin ada yang berkesan banget di setiap klubnya atau mungkin ada momen yang bikin kamu berkembang atau gimana dari Persebaya dulu berarti ya setiap klub kan pasti punya ciri kes masing-masing ya ada yang bikin nyaman banget semuanya sih bikin nyaman karena kan kayak apa namanya aku main bola tuh dengan hati karena aku mikir kayak aku pernah cobain gak main bola selama satu bulan hampah gak bahagia hidup itu kayak ngelamun aja karena waktu itu cedera kan cedera ada cedera patah tulang pelipis itu yang di timnas ya iya itu yang di timnas oke akhirnya pas di klub itu ternyata mereka juga welcome banget aku ngerasain dari yang tim profesional pertama aku itu Persikabo iya Persikabo itu yang Liga 1 itu yang Liga 1 2019 iya 2019 yang ada cerita apa disana keseruannya mungkin atau ada pertandingan atau momen yang berkesan buat kamu untuk itu menurutku Liga 1 pertama buat aku ya iya Liga 1 pertama terus persiapan Persikabo ini cukup matang bisa dibilang sampai juara 2 ya peringkat 2 gak nyangka juga sih karena kan baru persiapannya sangat minim tapi anak-anak timnasnya ya lumayan banyak makanya dibilang matang tadi karena kan kayak udah ada lah kemistrinya gitu antar pemain terus teman-temannya juga bisa banyak yang diajak kerjasama cuman kalau untuk manajemen dan lain-lain itu kayak masih banyak miskom juga karena kan ini baru pertama kali untuk Liga 1 cewek kan jadi masih banyak yang bingung juga gitu kan adaptasinya gimana ngelola tim cewek gitu kan emang agak-agak susah sih tim cewek beda dari tim cowok cara ngelatihnya cara organisasinya cara ngelatihnya kayak gitu tapi all good sih di Persikabo itu sampai kita berjuang juga di titik dari penghabisan karena waktu terakhir-terakhir match itu pemain timnasnya padahal timnas jadi yang berjuang itu anak-anak yang lainnya itu padahal lagi liganya berjalan ya lagi malah semifinal semifinal loh untungnya masih lolos terus hilang berapa pemain dong berarti iya hilang wah banyak 6 pemain timnasnya oh lawannya di final gak Papua lawannya jadi kayak cukup cukup sengit putaran pertama semifinal tuh tapi keren sih temen-temenku luar biasa semua jadi bela timnas bela negara tapi yang bertahan tuh masih ngasih all out ya akhirnya kalahnya di final iya kalahnya di final gimana tuh rasanya sedih lah karena kan waktu itu kita udah berjuang bareng-bareng sejak awal kan terus kayak pas terakhir ada sedikit problem gitu kan terus jadinya yang bikin kita hilang kontrol hilang kayak kemistri semuanya jadi bikin kita kayak gitu tapi ya itu ya sebenernya kalau yang mungkin publik gak tau ada hal tadi yang kamu bilang di luar kontrol itu yang bikin kepleset di partai final gitu bikin kepleset jatuh kejuran aduh sedih cuman kan namanya pembelajaran bener dan dari kabu kamu ke arema iya ke arema nah gimana perusahaan itu kan balik ke jatim lagi nih setelah kamu loncat-loncat aku kira setelah dari itu 2000 berapa sorry 2020 aku ke arema oh pas covid iya pas covid di arema deket ini kan jadi kan kayak bisa bolak-balik ke arema eh malang surabaya gitu kan ternyata liganya gak diputir lagi jadi kayak latihan aja oh jadi setelah kamu di kabu itu di partai final terus kamu di kasarnya di transfer lah gitu ya ke arema gak kan udah putus kontrak selesai jadi aku mingguin sendiri udah memisahkan diri oh udah udah kelar terus pitching nih lepas lain kamu pilih arema karena deket juga iya karena deket juga eh liganya gak ada eh liganya gak ada jadi gitu sedih terus gimana sih kalau misalnya pas liga gak ada gitu kayak pas yang yang kemarin-kemarin ya sekarang itu iya kan kalau sekarang kan kayak yaudah udah 4 tahun gak ada udah mungkin udah mulai terbiasa jadinya kayaknya emang gini-gini aja gitu tapi di momen itu ketika yang arema itu kan kamu semusim sebelumnya ada liga bahkan sampai final iya terus musim berikutnya tiba-tiba gak ada itu gimana maksudnya apakah mencari terus kejelasan atau kalau dari segi pemain apa yang dilakukan kaget sih awalnya kayak kok tiba-tiba gak ada liga gitu tapi untungnya waktu itu lagi covid kan jadinya cowok juga stop sempet stop kan semuanya di berhentiin dulu sementara jadi kita mungkin mulai mengerti karena covid karena ada wabah wajar nih iya wajar nih yang cewek oh oke berhenti wajar soalnya cowok berhenti eh pas balik kita kok jalan-jalan cowok jalan kitanya udah dadah pak bu covid udah keluar nih kita gak mau ada liga lagi gitu sampai sekarang belum ada ya iya sampai sekarang gak ada mungkin sekarang polusi kali aduh oke dia berarti setiap klub itu kontrak kamu semusim biasanya iya cuman sama Persis sih udah dua musim oh berarti ya maksudnya Persikabu tuh Arema itu kan itu setahun juga karena yang gak jelas juga abis itu Arema waktu itu no contract karena gak ada cuman kayak aku tetap latihan iya jaga fisik lah jaga semuanya di Arema itu tadi oh pilihannya karena deket tadi ya jadi kamu bisa bolak-balik nah baru kamu dikontrak sama Persis iya bahkan sampai dua musim iya nah ini gimana nih story tentang Persis seneng sih seneng banget karena kan waktu itu masih yang megang Mas Kayesang kan oh iya jadi kayak wah kayaknya sebentar lagi nih kayaknya aman deh kalau Mas Kayesang kalau Mas Kayesang udah mau bikin tim kayaknya harusnya liganya udah jalan abis ini gitu kan mikir wah fiksi jalan udah masuk udah pitching temen-temen yang lainnya juga kita latihan latihan kok ditunggu 6 bulan kok gak ada apa-apa ya terus akhirnya si Mas Kayesang sama ada manajernya itu ngumpulin kita lah kayak ngasih tau ternyata tahun ini liga belum bisa jalan dulu tapi tenang aja kita bikin turnamen gitu-gitu nanti kita ikutin kalian turnamen yang lain juga kayak Piala PerTV dan lain-lain banyak tapi kalau yang sependengaran kamu dan kalian lah sebagai pemain gitu kebanyakan apa alasannya kalau liga gak ada biasanya yang diomongin alasannya aku belum pernah mendengarkan alasan kenapa liga tidak ada wow aku belum pernah mendengar cuman kayak kita tidak dikasih kepastian aja kenapa kita selalu tanya kenapa mereka cuma kayak silence gak pernah kasih jawaban apa-apa wow bahkan kalian pemain sendiri gak tau kenapa kita juga masih bertanya-tanya tapi kayak percuma gak ada kejelasan karena jadinya mungkin dilempar mungkin jadinya tunggu tunggu jadanya percaya itu aja iya itu aja jadi kalian aja gak tau ya gak tau kita sebagai pemain bahkan bingung karena ini sih maksudnya pasti ada banyak pertanyaan gitu maksudnya bahkan aku aja maksudnya kan ada di ini lah industri bola ya kan perkontenan terus juga siaran bola ya banyak kan sih cowok sih cuma maksudnya ya kan punya temen-temen gitu ya sama pemain mungkin cewek juga segala macem jadi suka bertanya-tanya juga sebenarnya ya aku aja bahkan gak tau apalagi netizen ya kan pecinta bola gitu yang juga seneng wah ada Liga 1 putri terus juga mungkin orang-orang kayak Ika yang dari kecilnya udah latihan udah pengen main gitu kan udah berusaha keras dan oh ada Liga 1 2019 kita punya tujuan kita punya cita-cita jadi pemain bola memperkuat timnas ada loh pemain-pemainnya tapi kenyataannya bahkan kalian yang ada di liganya sendiri gak tau gak punya jawabannya tapi meskipun gak ada Liga yang lucunya lagi timnas tetep jalan loh timnas cewek itu kayak dapetnya dari mana pemain banyak banget yang nanya kayak gitu ada juga yang iseng-iseng kan aku juga suka bacain kolom komentar ya mungkin pitchingnya dari instagram pemain kali ya dilihat apanya jumlah viewers real sekali atau followers jumlah followersnya kali iya mungkin ya jadi kayak gitu cuman kan kalian juga bingung masa ketika disatuin gitu pas timnas wanita ya pasti masih ada nama-nama pemain dari timnas yang awal jadi kayak yaudah pemainnya yang lama-lama aja atau pon gitu ya paling ya kalau pon kan ada iya mungkin dari situ gak sih kayak scoutingnya pelatih pun juga bingung scoutingnya karena si pihak asosiasinya sendiri tuh gak ngasih liganya jadi bingung kan pelatih scoutingnya gimana kebugarannya gimana teknik jadi kita bahkan aku kan masih kalau aku pribadi meskipun gak ada klub seburuk-buruknya atau kayak liga atau turnamen gak jalan masih tetap ada latihan sama private coach gitu-gitu yang lainnya belum tentu jadi kalau misalnya dikumpulin nih seandainya dikumpulin timnas lagi ada yang udah latihan ada yang mulai lagi dari nol gak megang bola sama sekali terus kayak cerita kak aku kak aku udah gak main bola udah dari dua bulan yang lalu kok aku masih kepanggil timnas lagi kak what kok bisa dua bulan iya dua bulan gak megang bola tapi kayak kepanggil timnas terus aku bilang ya mungkin namamu udah ada di data dari timnas tahun lalu jadi pemain yang dipanggil timnas juga kaget iya pemainnya sendiri pun kaget kenapa kok gue dipanggil timnas kenapa lo nanya gue gue nanya gue kalau nolok ngilangnya gak nasionalisme kalau nolok gak bisa juga kan jadi kayak yaudah dijalanin aja gitu karena kebanggaan memperkuat timnas iya wow sampai sebingung itu loh pemainnya iya iya ini maksudnya kita denger dari kamu yang pemain juga sebagi pemain ya dan bisa dibilang mewakili teman-teman lain gitu yang bingung yang bingung maksudnya oke kita melihat ada memang pemain-pemain yang di kontak luar ya kita lihat Zahra di Jepang bener-bener ya kan kemudian Shalika ya sempati Shalika Shalika sempati Roma ya kakak masalah iya Roma Roma terus Sabrina kemarin aku baru ngomong minggu lalu itu dia di Australia mungkin Ika juga sedang incar-incar ya nanti kita lihat ya nanti akan dimana gitu dealnya belum deal soalnya kayaknya atau belum boleh dipublish gitu tapi kan ini sebagian dari banyaknya talenta-talenta kita yang keren-keren banget sebenarnya tapi emang gak ada jam terbang menit bermain bener tapi yang netizen lihat ketika kalah sama Australia diserang iya semua dibully bahkan ya aku ngobrol juga sama beberapa ya kemarin salah satu Sabrin ya dia bilang aku bahkan gak main tapi Instagram aku di sikat juga aku pun juga aku gak main tapi tetep penuh deh langsung melontar padahal aku lagi sakit waktu itu karena gak bisa mainkan buat timnas karena ada cedera gitu-gitu tetep aja maksudnya mereka gak mau tau iya dan yang dilawan Australia iya maksudnya ini semain finalis final dunia loh ada Samker loh ada apa Catley iya Catley pemain Arsenal aku suka Arsenal kan kayak gak ngeliat itunya gitu bahwa iya ya jadi ya maksudnya tapi tapi gini kamu tuh kan pasti ya apalagi kamu nih salah satu bisa dibilang ikonnya lah ya di sepak bola putri dan yang bisa dibilang juga sering sering kelihat mungkin sering di interview juga dan maksudnya sosmednya jalan juga dan beberapa kali ya sempat jadi kapten juga gitu jadi kan orang look up to you gitu ngeliatnya ke kamu gitu dan pasti ada banyak banget dong kak pertanyaan soal kenapa liga gak mulai kapan liga mulai terus mau sampai kapan main bola bla 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 sebenarnya kamu ngerasanya gimana sih kalau ditanya sedih sedih karena gak ada kejelasan juga orang tanya kok jadi gak tau mau jawab apa karena aku pun masih belum dapat kejelasannya langsung dari pihak yang berwenang ya capek bosan ditanya bosan ditanya kayak gitu cuman kan kayak yaudah kita harus tetap menjalani hidup jadi lakuin yang kita bisa lakuin yang positif kayak gitu sih lebih ke legowo sekarang mungkin kamu kalau di ada bisa ngeluarin berbicara unak-unak kayak lo nanya gue gue nanya siapa iya kayak sedih banget sih ada yang kayak orang bahkan nanya langsung kenapa kok liga gak jalan terus aku kayak cuman bisa diem aja lo gak naik main bola ya kenapa lo diem aja ya karena gue gak tau apa yang harus gue jawab kalau ada orang nanya ke kamu dan kalian gitu pemain gimana untuk usaha biar ini ada atau mungkin nge-follow up mempertanyakan apakah itu sebenarnya udah kalian lakuin terus sudah kita ke ke APPI ke semuanya segala macem ya kita sudah sempat ASBBI ya ASBBI semuanya udah mempertanyakan tapi tetap saja tidak bisa bukan soal gak bisanya ya gak tau jawabannya iya kenapa gitu wow wow ini baru aku baru tau aku baru tau sih ini soal ini gak mupakan pemainnya gak tau karena mungkin alasannya jelas tapi gak diomongin tapi kalau pemain aja bingung kan kayaknya ini sebuah hal yang cukup memprihatinkan gitu ya tapi oke lah kita ngomongin karena kamu di team nasional karena kamu dari muda udah jadi kapten di AFF U15 di Laos tahun 2017 kalau gak salah jadi kapten dipilih sama Koy Solinere iya benar gimana ceritanya bisa jadi kapten kan yang lain juga junior gitu bahkan kayaknya ada yang di atas kamu momennya waktu itu ada ada itu dream come true banget sih gimana tuh apa kamu adalah pemain yang paling jago bagi itu lucu tau awalnya aku tuh mimpi terus aku bilang ke ayah terus ayahku tuh udah kayak feeling-feeling kan ayo coba kita belajar interview ya pakai besa inggris iya sebelum berangkat timnas ya ayahku tuh kayak gitu nanti siapa tau kamu di interview sama orang-orang sana media terus kita belajar kayak public speaking gitu kan dibelajarin sama apa-apa kayak kita belajar udah-udah akhirnya aku berangkat timnas itu berguna banget untuk aku juga pede ya jadi lebih pede kan ada kayak banyak beberapa bahkan sampai sekarang pun sendiri-sendir aku juga banyak yang malu-malu kalau ditanyain paham banget iya itu kan terus pas lagi timnas dua minggu kita tese di Malembang kita tese nya di daerah ada di daerah yang hutan kan jadi kita di asingkan nih ya mungkin supaya lebih fokus gitu kan terus akhirnya dua minggu kita tese oke aku mimpi aku jadi kapten mimpi mimpi dalam tidur aku tidur nih mimpi terus kayak oh yaudah mimpi masih banyak doang menjalani latihan tuh berat karena itu tesnya pertama aku tesnya timnas oke tapi gak tau kenapa atau kamu sebenernya ada keinginan kali atau enggak udah kepikiran atau enggak tapi mimpi tapi mimpi tapi mimpi itu pas dalam tidur terus akhirnya udah kita kan ada uji coba lawan cowok ada uji coba lawan cowok kan pasti dipilih karena kan udah pertandingan ya kayak pertandingan resmi terus coach Rolly bilang kita latihan seperti pertandingan resmi ya kita ada bahasi segala semacam peraturannya kayak gini-gini-gini dijelasin rules gamesnya terus dipilih kaptennya dipanggil lah saya meeting sebelum pertandingan kan seperti biasa dia briefing kayak gitu Ika saya percaya sama kamu dia bilang gitu iya kan coach kita satu tim semuanya kenapa coach gak panggil satu tim gue bilang gitu kan iya enggak saya percaya kamu sebagai kapten tim kok serius saya padahal kan banyak yang di atas saya umurnya saya bilang gitu waktu itu ada karna biopatnya yang di atasku kan emang umurnya terus ada biyor juga ada umurnya di atasku kayak aku masih terlalu muda aku bilang gitu enggak tapi saya percaya sama kamu sama kemampuan kamu dalam membimbing tim ini komunikasi kamu baik dengan teman-teman dan saya yakin kamu bisa membangun sama membimbing tim ini jadi lebih sukses untuk meraih hasil pertandingan bilang gitu sama coach wah deg-deg-deg-deg gitu kan pasti pertama kali timnas terus langsung jadi kapten tapi yang pertama pasti aku video call mama dulu sama bapak dapet hape bapak ternyata aku jadi kapten sebelum main sebelum main kita enggak boleh memakai hape dulu malam tuh hape dikumpulin terus pas sebelum main siang-siang aku video aku mau bertanding maaf doain ya lawannya cowok soalnya tim SSB cowok terus kayak ayah ternyata aku jadi kapten tau wah ya bener kan ayah ternyata udah latih kamu iya makasih ayah mama doain seneng tuh mereka aku juga kayak aduh ini beneran gak ya harusnya ngomong kayak gimana kewasi tau kan gak pernah tau SSB juga gak pernah jadi kapten untuk mewakil di satu tim nih suaranya mewakil di satu tim tapi emang kalau pas di lapang tuh aku emang suka teriak-teriak sih teriak-teriak buat memperingati gitu kan temen-temen gue peringatin kayak eh hati-hati bolanya gini pokoknya tapi teriakin suaranya kenceng banget pokoknya kalau waktu di timnas tuh paling kenceng suaranya aku mungkin itu lah iya ini siapa yang paling berisik ya tapi kalau pas di lapangan aja kalau pas di lapangan aja aku gak pernah kayak suka bercanda-bercanda itu gak pas di lapangan aja dan anak-anak balikannya kalau di luar rame bercanda di dalam lapangan gak ada yang mau ngomong mungkin itu sih iya mungkin itu tapi ini sih kalau aku bilang itu sebenarnya bisa dibilang mungkin underrated privilege yang kamu dapatkan ya itu adalah orang tua yang benar-benar support karena privilege itu kita gak ngomongin cuma soal harta ya kan soal status ekonomi sosial gitu tapi support ada orang tua yang benar-benar support sayang sama kamu dan bahkan ya ayah kamu ya secara spesifik ya papa kamu bukan cuma skill kamu di lapangan doang di luar lapangan tapi ini aku baru-baru ingin apa ya sebuah yang bagus banget gitu oke papa akan ngelatih kamu interview itu aku yakin gak dilakuin semua orang gitu jadi benar-benar dipikirin itu sampai personal kamu sebagai seorang pemain bola gitu kan di dalam dan luar lapangan gitu sedetail itu gila keren banget om respect thank you dad tante respect jadi kan maksudnya kalau ada orang tua disini ya mungkin yang lagi nonton juga yang punya anak lagi ikut SSB atau mungkin pengen jadi pemain bola gitu bisa juga terinspirasi iya benar supportnya total bukan cuma nganterin iya bukan cuma nganterin tapi membekali dengan skill-skill lain gitu oke tim nasional kamu akhirnya jadi kapten terus oh gini aku penasaran menurut kamu Safira Ika itu kapten yang seperti apa kapten yang sangat galak kalau dilapun serius galak sekali berarti kalau yang lebih tua gitu kamu marahin gitu iya tetap tapi aku selalu bilang sebelum pertandingan sama sesudah kak maaf kalau misalnya di lapangan kata-kata aku kurang mengenakan kasar atau bahasanya gimana karena kan namanya pas di lapangan itu udah yaudah di lapangan gimana pun kondisi dan keadaannya kita di lapangan semua sama aku selalu bilang gitu mungkin nanti kalau misalnya ada apa-apa kakak kurang nyaman aku minta maaf ya aku selalu minta maaf duluan sama senar-senar aku jangan baper deh iya kayak gitu terus abis itu udah nih di game aku kayak keceplosan atau bilang yang kasar atau nadanya tinggi itu kan gak enak banget ya apalagi aku Surabaya tuh kayak tata krama itu nombor 1 gitu iya 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 terus kayak pas udah game kakak maaf ya tadi aku marah-marah oh gak apa-apa santai untungnya selalu gitu sih senar-senar aduh aku bayangin Jawa Timur kan makiannya aduh 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 tapi kita gak bisa sebut disini tapi tapi ya kan kalau di pertanyaan intensi tinggi kan bisa aja gitu tetap komunikasinya makanya kamu disclaimer dulu kak jangan marah ya ini bener-bener cuma di dalam lapangan doang oke kamu kapten terus kamu U16 di AFF ya U18 betul bener U15 kak eh U15 itu U15 juga yang AFF terus baru yang SEA Games itu senior ASEAN Games eh ASEAN Games 2019 ASEAN Games yang di Palembang itu oh iya bener-bener terus mengantar tim Menas Putri kita lolos ke Piala Asia 2022 nah yang menarik juga soal 2022 itu AFF ya di Filipina ya menghadapi Singapura nah ini yang tadi kamu bilang di awal ada duel keras habis itu kamu gak sarankan diri bahkan ini aku mau kualifikasi ya karena kalau yang di media-media katanya tuh tulang rahangnya patah ada pendaran otak kelopak mata dipasang plat-platinum untuk bisa melihat iya itu benar benar semua benar semua jadi sorry aku gak nonton pertandingan jadi itu duel kamu lagi rebutan bola di atas enggak jadi kan aku itu duel buat aku heading untuk mau golin di gawang Singapura jadi kayak aku kan waktu itu oh scrimage gitu ya aku posisinya lagi sampai lepas selalu semangat aku posisinya tuh lagi jadi center back oke terus kayak ah pengen duel ah mau golin gitu dari belakang nih bola mati terus corner kan corner aku heading lah bolanya tiang karena tapi kayaknya kepala kuni kaki pemainnya tuh naik atau aku gak tau kena kepala belakangnya ya terus sampe pokoknya kenceng banget bunyi habis itu aku jatoh kebawah tuh kepala kedulan juga itu yang bikin makin parah terus gak sadar lagi udah menepas waktu itu jadi kapten juga senior tim terus abis itu udah gak sadar juga bawa pake ambulance di Filipina terus abis itu 2 jam baru sadar muntah darah keluar dari telinga darah segala macem terus aku bangun dulu tanya skor tim kita berapa tetep di otak kamu begitu sadar langsung mikir hasil pertandingan karena akulah kaptennya iya bener aku tetep masih ada tanggung jawab gimana timku gimana hasilnya ternyata aku tuh gak tau draw tau kalah ya makanya kamu tuh oke aku harus otak gol nih biar menang gitu ya dari belakang itu masih menit 8 kak aduh menit 8 menit masih 0-0 masih 0-0 ya mungkin itu 2 menit ataupun kalah juga karena gak ada kamu tapi kapten yang gak ada tuh kan pasti ngaruh juga maksudnya bukan cuma soal skill kamu ya kita ngomongin soal leadership iya gak ada pasti kayak mereka juga bingung ya mentalnya juga pasti kayak aduh gimana nih kita kekurangan pemain ini temen kita habis cedera gini pasti kan kepikiran nah tapi kamu udah pernah cedera pergelangan ya risk injury di badminton kamu geser ke bola nah bola ini makin parah nih lebih parah bahkan sampai gak sadar dan ya cukup ya di area wajah cukup parah lah bisa dibilang kan deket sama otak soalnya bener bahkan gak sadar tapi kita masih ngeliat Safira Ika Putri main bola sampai sekarang apa yang orang tua kamu bilang atau apa yang kamu bilang sama diri kamu sendiri sampai kamu masih tetap ada disini dan aktif main bola sampai sekarang hmm mama aku langsung dateng waktu hidup ke Jakarta aku operasi segala macem terus dokternya bilang apa namanya kamu habis olahraga apa dia bilang gitu kamu habis tinju atau kamu habis kecelakaan ke lindes kereta sampai bilang gitu ke lindes kereta repaknya tuh bener-bener serpihan bukan kayak yang patah enggak serpihan serpihan tulang udah di muka aku tuh udah semuanya udah hancur deh terus aku aku bilang sebelum ini kan sama dokter sebelum tindakan operasi dok aku masih mau main bola gimana pun caranya dokter harus benerin muka aku biar aku bisa main bola terus kayak iya saya usahin yang terbaik buat kamu bisa main bola lagi terus akhirnya sampai sekarang di mata aku ini ada kayak plat titanium ada tiga disini disini sama disini untuk nopang itu ya karena sempat karena tulangnya enggak ada tulangnya yang serpihan kan otomatis diambil tulangnya kosong jadi enggak ada jadi ditopengnya sama plat titanium tadi tapi kalau untuk masih kesarin sebenarnya enggak ngaruh atau ada sebenarnya sambil sakit juga aku enggak bisa ketawa yang ngakak banget jadi kayak harus setia ini enggak bisa sampai emang nop gitu terus kalau nguap enggak bisa enggak bisa kalau ngantuk banget juga oke jadi kalau misalnya lo ngerasanya sepira ikan nih kan enggak bisa ketawa ya gitu bukan enggak lucu ya male squad ya tapi karena nahan 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 lucu banget jadi senyumnya gitu aja enggak ketarik kan pasti bener jadi bukan berarti enggak respect enggak menghargai mau apa jadi tahan namanya batuk kali juga ketahan juga terus mama bilang jangan main bola lagi kak please sampai mama nangis kayak mama enggak mau kehilangan kamu karena waktu itu pas operasi hampir saja hampir gagal gagalnya hampirnya aku hampir meninggal wow karena kehabisan oksigen dan maksudnya tulang hancur rahang ya rahang kan juga iya sampai sini otak juga memarnya di otak memar otak wow terus kamu bilang gimana dokternya yang kasih tau sih dia tadi tuh sebenarnya kamu hampir lewat dibilang gitu dokternya terus kayak diem aja karena enggak bisa ngomong kak disini tuh ada paku-paku sama plat gini jadi enggak bisa kayak makan tuh enggak makan selama dua bulan waduh kayak film thriller nih kayak disekap kayak disau gitu disau bener-bener terus mama mama bilang kak jangan main bola lagi papa udah kayak kalau papa sih tergantung aku ya support selalu support cuman kayak mama tuh kayak namanya khawatir ibu ya khawatir kayak jangan main bola lagi jangan jangan-jangan memohon banget apa enggak bilang? aku masih diem karena enggak bisa ngomong kak karena masih di sini kan kayak yaudah kita lihat nanti aja maka masih nulis atau apa gitu kalau ngomong karena enggak bisa yang kayak ngomong terus abis itu aku masih di klub persis bukan timnas terus klub aku masih persis solo terus recovery recovery eh kok cuman bentar recovery aku cuman 3 bulan wah terus main bola lagi enggak pas awal mama enggak gimana gitu maksudnya emak gimana kamu meyakinkan orang tua aku bilang ma tolong tolong doain aja aku supaya enggak sampai terjadi hal yang kayak gini lagi supaya tetap aman selamat main bola happy aku bilang karena waktu itu sempat di rumah 1 bulan enggak ngapa-ngapain sedih aku stress sedih enggak bisa main bola karena ternyata kadang kayak terapi orang tuh ada yang dari apa namanya psikologi gitu kan psikolog kayak gitu kalau aku terapi kok ya main bola motorik gerak tuh ya iya football is my therapy football is your therapy iya football is my therapy kalau off football iya untuk sekian waktu lama kayak sakau gitu kali ya bener aku butuh banget nih wah enggak bisa bener-bener enggak bisa terus mama aku kayak sedih kan kayak tahu enggak ngapa-ngapain enggak happy terus kayak aku nyobain gym dulu gym mulai penguatan kan karena bener-bener udah dari nol banget terus akhirnya aku latihan private dulu lagi baru abis itu balik ke tim temen-temenku kaget kenapa kamu masih main bola padahal beritanya kayak aku udah aku dateng ke Persis tuh udah kayak sekarat kata temen-temenku gila lu tuh udah gak kayak manusia tau lu tuh gak kayak manusia gila tapi tetap ya karena emang cinta dan ini yang membuat kamu masih sekarang masih main bola gila keren banget keren banget tapi ada kalau kita ngomong andai-andai lah kalau bisa memilih ya kalau kamu punya apa kemampuan untuk menentukan apapun gitu kalau kamu bisa milih kamu pengen main dimana atau spesifik klub apa gitu sebenarnya aku spesifik klub main bola kan di Spanyol Spanyol kenapa karena aku look up banget di Spanyol main bolanya keren-keren semuanya skill individu as a team itu keren-keren banget karena dan culture ya iya culturenya itu kayak negara bola buat aku Spanyol sih kalau cowok emang Brazil ya negara bola kalau aku Spanyol tim cewek karena kemarin luar dunia juga aku suka banget Aithana Bonmati by the way dia gila banget aku seneng banget dia dapat memain terbaik tapi kalau pemain ada yang kamu suka banget? Alex Morgan makanya 13 yes that's why I wear 13 itu alasan ya Alex Morgan? pertamanya tuh aku kayak bukan karena futsal dikasih nomor 13 iya itu juga pertama kali aku pake 13 tuh main futsal terus sama satu opini orang-orang yang bikin aku kayak lu ngapain sih pake nomor 13 itu kan angka sial oke oke gue bakal pake nomor ini terus liat aja lu liat nih gue bakal sial apa enggak ternyata temen aku kayak kalau lu sekarang sampai sukses banget pake nomor 13 gila lu gue dulu gue dulu doain lu tuh kayak angka sial gue selalu ngomong lu tuh sial-sial gitu tapi sekarang lu bisa sampai sekarang bertahan main bola ya gitu sih sesuka-sukanya kamu gitu ya maksudnya kedepannya misalnya misalnya kamu nikah misalnya kamu nanti punya anak misalnya ya kalau mobil punya anak kita kan ya ntar pensiun gitu sedangkan yang kedua ini bisa dilanjutkan atau mungkin kalau mau sekarang juga liganya gak ada gitu jadi main bola atau influencer KOL dan sebagainya main bola hari ini jawabannya gitu main bola kalau influencer sebenarnya saya jobs aku aja sih saya jobs aja dari kejadian mulai ya iya karena kayak gak ada yang bisa ngalahin kenyamananku buat main bola tapi kayak kadang orang tuh mikir lu tuh gak cocok main bola bacot bagus lu gak ngerti hidup gue gitu kan orang tua gue aja udah sepakat sama gue gitu udah bersupport aku gitu kan aku udah hampir lewat makanya tapi aku akhirnya dipercaya tetep oke 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 itu di share rate-nya mungkin pertanyaan terakhirnya oh dua pertanyaan terakhir yang pertama ada target kasih berapa lama jadi pemain bola di tengah situasi yang sebenarnya gak menentu gini terus mungkin tadi aku bilang ya mungkin nanti ya aku gak tau mungkin orang kan punya target masing-masing atau gak punya soal misalnya menikah atau nanti kan kalau pemain putri itu tau kan misalnya dia mau melahirkan apa hamil segala macem itu kan ada perubahan-perubahan di badan gitu ada gak sebenarnya gambaran kamu tuh sekarang masih muda banget kan ya kamu masih 20 targetku main bola sih sampai 10 sampai 15 tahun ke depan mungkin kalau emang masih udah mau menikah sama melahirkan aku masih mau buat main bola lagi jadi karena kamu juga masih belum tau kemana arah karir nih ya nanti kan yang satu itu rahasia kan nanti kita ngomongin lebih disini baru ke depannya juga gimana kamu masih ngeliat juga karena kan kita punya harapan bahwa memang liganya ada atau mungkin kamu bisa main abroad di luar ya abroad di luar iya kan siapa tau menyusul kalau cita-cita utamanya Spanyol mungkin bisa melipir dulu bisa di Jepang dulu bisa di Australia dulu bener kita never know iya ya iya kan oke jadi liat ntar intinya gitu ya nah ada lagi pertanyaan ini dari Sosomet juga tertarik gak jadi orang dibalik layar sepak bola putri entah pengurus ASBW punya SSB atau pokoknya dibalik layar deh ketika mungkin nanti udah pensiun tujuan utama aku lebih ke membangkitkan sepak bola wanita Indonesia sih oke jadi kayak kalau emang itu baik untuk kemajuan perkembangan sepak bola wanita Indonesia aku mau apapun itu apapun itu apapun itu pekerjaan misalnya kayak pengurus PSSI atau ASBW tapi yang penting tujuannya untuk menjadikan sepak bola wanita Indonesia lebih baik wow jadi karena kamu dari kacamata pemain kamu tahu keluhan-keluhan memang susahnya susahnya dapat pertandingan liga susahnya mungkin diurusin juga ya sama seperti perhatian federasi ke tim cowok ya kamu akan memperjuangkan itu benar wow luar biasa terima kasih banget Safira Ika oke semoga sehat dan semoga liganya ada lagi ya dan sepak bola putri kita makin jago tim nasi juga makin bagus dan punya banyak potensi-potensi yang nanti juga berangkat ke luar negeri untuk bisa bermain terima kasih banyak atas komentar-komentarnya dan juga ceritanya dan itulah dia inspirasi dan cerita yang kita dapatkan dari Safira Ika Putri Kartini ya ada nomor belaknya juga yang punya orang-orang yang sangat suportif dan sangat peduli sama sepak bola Indonesia terutama yang putri bahkan begitu ngotot sudah hampir lewat tapi ternyata tugasnya di dunia belum selesai karena dia masih pengen supaya tim nasi putri kita terus terbang seperti Garuda kita ketemu lagi di episode selanjutnya dari The Next Level Podcast jadi Arvino Senenov jauh sub indo by broth3rmax